Hai ayah, izinkan aku berbicara untuk mengalam ini, duduk bersama dengan secangkir kopi, membahas kisahku dulu dan nanti. Kau pernah bilang, dulu kau sangat bangga saat aku dilahirkan, tangis bahagia itu mengalir seiring dengan tangisanku dulu. Dan jadilah aku, seseorang anak dengan kasih sayang sempurna dari ayah. Dari aku kecil, aku selalu ingat, kau pulang malam setiap hari hanya untuk aku, untuk melihat aku tumbuh dan dewasa. Setiap hari juga, aku selalu menanyakan pada ibu, kapan ayah pulang? Saat itu aku tahu lelahmu, hanya saja kau memilih bermain denganku. Dengan menutupi kebohonganmu, kau pun berkata, lelah ayah hilang ketika melihat anakku tersenam. Ya, aku tahu ini jam berapa, harusnya kau sudah tidur. Aku tahu kau sudah mulai menua. Sudah saatnya kau berhenti bersusah payah. Tak perlu beri aku kemewahan. Kalau sesederhana ini saja, aku sudah bahagia. Aku tidak iri dengan mereka yang dijemput ayahnya dengan mobil mewah. Kalau kau jemput dengan berjalan kaki saja, aku pun sudah bangga. Setidaknya, semakin banyak waktu di jalan untuk kita bercerita. Tentang aku, dan ingin jadi apa aku waktu itu. Kau hanya mengiakan dan berkata, Semoga ayah bisa mewujudkan semua cita-citamu, ya, nak. Yang asal kau tahu, cita-cita terbesarku hanya ingin membuatmu bahagia, melihatmu tua, dan tersenyum bangga. Karena melihat aku berhasil. Dan berhasilku bukan hanya karena bisaku. Tapi juga berkat tangan yang pernah menamparku saat aku lupa dengan tujuan hidup ini. Berkat keringat kerja kerasmu, demi enaknya makanan yang aku makan, juga karena hatimu yang lemah. Karena tidak sanggup melihat aku disakiti oleh orang lain. Kau tahu kau lah alasan aku pertama mengapa aku masih disini. Untuk memperjuangkan mimpimu yang harus menjadi nyata. Untuk membanggakanmu seperti awal saat aku dilahirkan. Dan untuk aku agar aku tetap bisa menjagamu. Waktu itu aku masih kecil dan belum tahu apa itu hidup. Dan sekarang aku paham apa itu usaha dari bertahan hidup. Sedikit saja kau bilang jangan. Aku tahu itu tidak baik untukku. Karena aku tetap menjadi udara dari setiap apa yang aku hirup. Kumohon bertahanlah demi melihat aku bersanding dengan jodohku nanti. Agar bisa melihat aku menjadi pribadi seperti dirimu. Ya, sudahlah. Berhenti menyiksa diri. Sayangi dirimu seperti kau mencintai aku. Karena cucumu nanti akan butuh kasih sayangmu. Aku mohon tetap disini. Duduk bersama dengan secangkir kopi.